Dari awal gue pertama kali apply kerjaan yang pakai CV itu pas gue apply ke kantor start presiden Dan itu CV gue satu lembar Hei, apakah saya orang terpintar di benua ini? Jelas tidak dong Gue amaze aja gitu, kadang-kadang gue amaze Nah itu termasuk London gitu, gak ada di bayangan gue, gue bisa ke London Tiba-tiba gue dapat kerjaan yang itu base-nya di London Dan gue akhirnya bisa ke London Jadi wow, anything could happen Bener-bener mind-blowing Itulah kekuatan doa ibu Ngerasa banget bahwa lu tuh emang harus banyak berdoa dan Allah tuh pasti ngabulin Dan gue bisa jalan-jalan ke luar negeri, gak bayar, dan bahkan gue yang dikasih duit gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebuah manfaat dan barokah Nah langsung saja nih, saya udah kedatangan tamu Seorang yang pernah dua kali mendapatkan Australia Awards di tahun sekitar 2013 Dan satu-satunya perwakilan dari Asia di Open Awardship Nah tanpa berlama-lama kita sambut ini Hani Rosi Daini Assalamualaikum Hani Waalaikumsalam Mas Ben Kasyavani Bukan dong, jelas bukan dong Ini gue agak beli penting ngomong Rosi Daini itu bener ya, Rosi Daini ya? Iya betul Tadi kita ngomong sebelumnya ya Rosi Daini itu Kalau kata orang tuaku itu bukan Rosi dari bunga Tapi dia Rosit Aini Petunjuk Aini 2 Yaitu Quran dan Hadis Dua petunjuk ya, luar biasa Namanya itu tersembunyi loh Sebelumnya gue syukur rekam oleh Jazakilokhera Udah datang ke Podcast LDTV Jazakilokhera Dan gue juga pengen disclaimer dulu Karena tadi lu ngucapin inspiratif Blablabla Anyway guys, I don't think I'm inspiratif Tapi menurut Linus dan kita semua disini Mbak Rohani ini sangat menginspirasi lah Pokoknya kalau gue ada title inspirasi itu Gue merasa terbebani Jadi gue mau disclaimer aja Di awal kita ngobrol-ngobrol sharing aja Oke siap Jadi belum tentu kalian dapat inspirasi sebenernya Tapi lebih tahu cerita orang aja gitu Karena sekarang apa ya Jamannya kalau di Indonesia kan Sosmed kan ini sangat-sangat Berini, sangat-sangat Mempengaruhi gitu loh Jadi kita kadang stalking Wah ini orang hebat banget gitu Tapi gue pengen tahu deh Yang tadi lu kerjain sekarang tuh Tentang Open Ownership itu apa sih? Open Ownership itu salah satu lembaga Yang juga yang fokusnya adalah di bidang open government Oke Jadi kalau kalian familiar mungkin lebih familiar juga dengan open data Jadi data terbuka tapi di level pemerintah Pemerintahan Jadi Open Ownership itu kebetulan lembaga yang basisnya di London Inggris Oke Dan dia juga ya Awalnya ada di bawah pemerintahan Inggris Di support sama pemerintah Inggris Tapi kita sekarang udah bekerja dengan hampir 40 Pemerintah di hampir 40 negara Oke Dan untuk jadi memberikan asistensi Baik asistensi teknis maupun non teknis Untuk memperbaharui Gue raguk nih Jadi improving the quality of data Oke Jadi memperbaharui level transparansi di tingkat pemerintah Terus nah Ini kan lu jadi satu-satunya perwakilan dari Asia nih Kalau perwakilan tuh kesannya gimana ya? Tapi salah satu anggota tim Yang kebetulan karena emang basisnya itu di Inggris Jadi ya sebenarnya emang 90% orang Inggris Kita ada sekarang baru dua orang Dari Afrika Ada satu orang Argentina Dan dari Asia aku doang Ya Asia Terus kalau bisa dibilang kan Akhirnya lu bisa tembus di Apa namanya Sebuah organisasi yang berskala internasional gitu kan Apalagi di London gitu lah istilahnya udah Orang juga kalau ngeliat London Pasti futurist Masa depan lah gitu lah kurang lebih kayak gitu Sebenarnya lu tuh background kliennya apa sih Han? Jadi ini lucu juga soal London tadi ya Gimana? Jadi London itu adalah satu dari dua kota impian gue waktu kecil Jadi gue waktu kecil tuh punya kota impian tuh dua Tokyo sama London Oke Karena lu baca banyak hal terkait ya lu baca komik blablabla Lu kebayang Tokyo tuh kayak apa keren gitu Dan mungkin waktu itu juga gue suka baca Harry Potter backgroundnya London Pokoknya di waktu kecil gue kebayangnya Tokyo dan London tuh Kota yang keren Dan itu tuh jauh dari imajinasi gue Jadi dia tetep punya kulturnya Dia kaya dengan histori Dia kaya dengan budaya Tapi dia tuh tetep keren Nah itu dua kota Terus gue tuh cuman angan-angan babu aja gitu Gue tuh bahkan gak tau Tokyo dan London tuh dimana Itu umur berapa waktu? Iya 13 tahun, 14 tahun SMP ya Dan itu tuh jauh dari imajinasi gue Bahwa gue akan bisa kesitu Cuman itu selalu ada di kepala gue aja sih Oke Dan tapi Jadi gue tuh selalu dari kecil Gue tuh selalu nempelin apa yang gue mau di dinding kamar gue Jadi misalkan gue pengen laptop baru Gue tuh nyari gambar laptop di koran misalnya Terus gue gunting Terus gue tempel di dinding kamar Terus jadi gue pengen apapun Gue tempel di dinding kamar Termasuk gambar-gambar tempat yang pengen gue datengin Jadi kalo lu misalnya dulu Waktu gue masih ABG Terus lu masuk kamar gue Lu tau persis apa yang gue mau Dan itu kalo menurut lu Kira-kira udah kecapi semua gak? Nah itu 2%? Jadi ajaribnya adalah Bahwa itu tuh banyak hal-hal yang juga gak mungkin sebenernya Oke Tapi Untungnya orang tua gue Yang notabene kondisinya juga Udah kebayang Nih anak mimpinya kegedean gitu Jadi sebenernya orang tua gue Itu juga tiap mastur tuh selalu kebayang Ya Allah ini anak kok pengennya tinggi banget gitu Sedangkan kan itu gak ada bayangan sama sekali Cuman keuntungannya Punya orang tua kayak nyokap gue misalnya Mereka tidak mengecilkan mimpi gue sama sekali Malah support gitu ya Jadi Satu persatu hal yang sepele misalnya gue pengen Apalah misalnya pengen tas baru Kalau tercapai itu gue copot gambarnya di dinding Terus gue bilang Alhamdulillah Nah mungkin ada nyes-nyes orang tua disitu yang ngeliat Wih mimpi anak gue banyak banget Terus kasihan mungkin dia doain Dan Believe it or not 10 tahun 15 tahun kemudian Yang gue tempelin Udah copot semua ya? Enggak semua Karena keinginan akan selalu ada Iya tapi Setidaknya itu udah ada banyak yang tercapai lah gitu ya Dan lu gak bakal tau itu bahkan tiba-tiba terjadi gitu Jadi tiba-tiba tahun 2016 Out of nowhere tiba-tiba Orang partner bisnis gue Han kita ada meeting di Tokyo Ayo kita ke Tokyo gitu Itu out of nowhere Dan tiba-tiba dia ngurusin visanya Cuman dalam waktu satu hari Visa Jepang Karena dia punya koneksi di embassy Habis itu besoknya berangkat Jadi amazing Terus gue dapet beasiswa pun Di Australia misalnya Itu di kampus yang notabene gambarnya dulu gue tempel Padahal itu tuh Gue dapet beasiswanya juga Bukan gue yang effort Tapi tiba-tiba Gue ditawarin Untuk eh mau gak sekolah disini Jadi pokoknya ada hal-hal yang Disitu gue momen Ngerasa banget bahwa Lu tuh emang harus banyak berdoa Dan Allah tuh pasti ngabulin Cuman mungkin ngabulinnya bisa ya itu 10-15 tahun kemudian Tapi terkabul ya Tapi pasti dikabulin Luar biasa Jadi Gue amaze aja gitu Kadang-kadang gue amaze Nah itu termasuk London gitu Gak ada di bayangan gue Gue bisa ke London Mungkin paling bantah gue bisa ke Jamgadang misalnya Ya udah gue nge-tag place-nya London gitu Jadi gue gak ada bayangan sama sekali Karena gue denger ada orang ke London Dan mereka spending puluhan juta Jadi London kan termasuk kota yang paling mahal juga kan Betul Jadi gue gak kebayang bisa ke London Tapi tiba-tiba kalo Allah kodar Tiba-tiba gue dapet kerjaan Yang itu base-nya di London Dan gue akhirnya bisa ke London Gak cuma semua biaya dibayarin Tapi juga gue kesana sebagai orang yang bekerja sama dengan pemerintah disitu Jadi Wow Anything could happen Bendek-bendek Mind blowing Itulah kekuatan doa ibu Luar biasa Jadi Linus nih yang masih punya ibu nih Jangan Istilahnya tetap harus kita harus takdim sama orang tua terutama ibu nih Karena emang doa orang tua terutama ibu tuh Doa yang mustajab Karena di hadis juga disebutin ya Ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu gitu kan Nah sorry motong nih Tadi kan lu gak ujuk-ujuk tiba langsung ke London kan Jadi kan mungkin Pertama kali ke luar negeri gimana sih mbak? Singapura Singapura Dan itu pun pokoknya gue tuh dari awal pertama kali naik pesawat Sampai 2018 Itu gue naik pesawat tuh gak ada yang gue bayar sendiri Jadi gue selalu dibayarin orang Selalu dibayarin ya Jadi ke Singapura pun awalnya karena temen gue mau bikin setup kantor baru di Singapura Terus yaudah gue bantu-bantu Terus yaudah dibayarin aja Terus gue kemana-mana tuh gak pernah bayarin sendiri Jadi kalo orang kayak Ih ini jalan-jalan mulu Banyak duit Nah itu dia tuh Kenyataannya adalah No guys, no Gue tuh gak punya duit Cuman gue tuh punya niat aja Jadi kalo orang nih mau traveling Mereka mungkin effortnya adalah Gue nyari tiket murah Ya kan gue nyari promo blablabla Nah kalo gue tuh Effort gue tuh bukan nyari tiket promo Tapi effort gue adalah Gue nyari opportunity-nya apa Jadi gue tuh apply summer school Gue apply fellowship Gue apply youth festival Gue apply seminar Nah effort gue tuh Lebih ke back in SI Supaya gue bisa submit program Gue bisa ikutan programnya Dan gue bisa jalan-jalan ke luar negeri Gue gak bayar Dan bahkan gue yang dikasih duit gitu Luar biasa nih Nah ini mungkin ada tips-tipsnya gak sih Bisa se... Kayaknya tuh gak mudah lah ya Kayak gitu Apalagi sekarang tuh Kalo... Ada beberapa website yang mereka provide info-info kayak gitu Jadi... Apa aja sih kegiatan di luar negeri yang bisa kalian ikutin ya Itu tadi kayak fellowship Short course blablabla Nah effortnya tuh lebih ke... Kebanyakan kan mereka pasti minta kita submit SI Atau tulisan tertentu Nah orang Indonesia kan gak banyak orang yang suka baca Iya termasuk saya Iya Kalo kalian gak suka baca Kalian pasti gak suka nulis Iya iya betul-betul Sedangkan salah satu syaratnya itu Biasa submit SI Atau tulisan gitu Nah jadi Buat gue kalo ada opportunity Yang salah satu syaratnya itu adalah nulis Gue ngerasa Kita udah... Kalo kita mau ngejain Kita tuh udah Akan lebih unggul dibanding yang lain Karena gak semua orang mau nulis Tapi Untuk bikin tulisan yang bagus juga Ya intinya kan kita harus banyak baca juga Iya betul Jadi poinnya adalah Ya persiapkan diri Ini It's a boring advice ya Tapi Banyak baca Coba latihan nulis Karena nulis itu bener-bener akan membantu lo Untuk Membuka banyak kesempatan Gak cuman untuk dapat short course dan program-program gratis keluar negeri tadi Tapi ya termasuk untuk kalo kalian mau berkarir di Kancah yang lebih besar gitu Dan nulis tuh bener-bener bisa buka banyak kesempatan banget nih pokoknya Nah ini kayaknya penyakitnya Penyakit gue mungkin ya pribadi ya Penyakit teman-teman juga Maksudnya Gimana ya biar bisa memudayakan Suka membaca tuh kayaknya sulit ya Atau gimana Lo punya tips gak pak? Nah kalo lo yang nanya sebenernya udah Ya buat gue aja nih Udah useless sih Iya betul Gak ada jawabannya prim Tapi ini akan Karena gue tau lo punya anak kan Yes Nah poinnya gue lebih pengen ini sih Menyelamatkan Bukan menyelamatkan ya Fokus ke anak lo sebenernya Karena Lucu juga sih Gue tuh pernah ketemu sama orang peneliti yang Dia tuh dulu orang hebat Jadi engineer di US Tapi Dia 30 tahun berkarir di US Terus dia pulang ke Indonesia Jadi Pendongeng anak-anak Karena dia setelah ngeliat Negara maju Dia juga selalu kebayang Kenapa sih Indonesia tuh banyak Kurang kompetitif gitu Nah masalahnya kalo menurut dia ya Karena gak baca Orang-orangnya simply gak baca Nah menurut dia Untuk orang suka baca itu Memang bisa dimulainya dari Early age gitu Dari usia serdingin ya Jadi kalo Misalnya anak kecil Itu suka didongengin Betul Ya pokoknya orang yang Kalo dari kecilnya baca Dia tuh kayak punya vaksin Di dalam dirinya Yang mungkin kalo vaksinnya Non aktif pun Kalo ada yang men-trigger Vaksinnya bisa aktif lagi Jadi intinya kalo orang dari kecil Dia udah ter-develop Baca jadi habit Nah dia tuh Dewasa tuh Dia udah punya Si musclesnya gitu Berarti kayak Misalnya sorry gue potong Jadi kayak misalkan Orang tua jadi kayak Suka baca Bacain dongeng ke anaknya Itu emang buat Stimulasi biar dia mungkin Nanti ketika kita ngasuh Itu bener ya kayak gitu ya Iya Jadi gue tuh ngebayangin Kalo misalnya gue punya anak nih Sibuk-sibuknya gue Betul Satu hal yang akan selalu gue lakukan Adalah bacain dongeng Buat anak-anak Nah gue berusaha disitu cuman kayaknya Susah banget Ya di rumah sih ada buku-buku dongeng kan Ya tapi mungkin udah apa ya Ya makin kesini kan waktu juga Pengaruh gitu luar biasa Gila kan Itu jadi Anak gue sih juga pernah Pernah gue cicipin Gue sendiri lah Buat cari dongeng kayak gitu Cuman ya Berat banget Tapi anak kecil tuh kalo udah suka Dia bahkan kalo Bisa kita lepas diri Jadi lama-lama tiba-tiba dia yang Cari bacaan dia sendiri Oke Dia explore sendiri Tapi untuk Numbuhin Interesnya dia Itu yang menurut gue tugas Lu sebagai orang tua Seorang tua ya Oke Siap Masukannya keren nih luar biasa nih Mbak Nih Nah ngomongin soal pendidikan nih Kan mungkin gue juga udah sedikit tau lah Ke background pendidikan lu kan Sebagai seorang yang IT gitu ya Sekolah gue sebenernya IT Dan belajar bisnis juga Jadi mainly IT dan bisnis Nah berarti ini lu yang Yang lu jalanin sekarang Jalan ya sama Background pendidikan lu Iya gak sih? Enggak Enggak kenapa? Enggak sama sekali Jadi sebenernya kalo belajar Kan berkaitan sama data tadi Data yang Iya memang Terus Enggaknya kenapa? Jadi mainly kan IT dan bisnis Sebenernya menurut proyeksi umum Karir gue tuh adalah sebagai Pebisnis di bidang teknologi kan Oke Cuman ya itulah Shiftingnya tuh Akhirnya emang gue running bisnis di bidang teknologi juga kan Menyoba bisnis sampai 2017 Oke Nah 2017 itu Gue udah ada rencana nikah Suami gue tuh Dapet biasiswa LPDP Tapi Dia tuh udah keterima juga nih sekolah di Keterima untuk sekolah di Amerika sama Australia Cuman akhirnya dia milih ke Australia Terus akhirnya gue pikir Wah kalo gue jadi nikah sama dia Gue akan ke Australia nih Terus Australinya masalahnya dia di Kota ibu kota di Canberra Yang mana Canberra itu Kota yang ya selain sepi banget Juga dia kota yang penuh sama kantor-kantor pemerintah Oke Sedangkan waktu itu gue pikir Oh gila gue kalo mau survive disitu Berarti gue cuman bisa dikerja di sektor publik gitu Sedangkan sampe 2017 itu gue kerja tuh bisnis full di swasta Jadi disitulah akhirnya gue berpikir kayaknya Gue harus menambah pengalaman gue di public sector Supaya gue punya portfolio disitu Barulah Makanya 2017 itu baru gue coba Ya Alhamdulillah ada kesempatan buat bantu-bantu di Satu data di kantor staff presiden Itu mikirnya juga gitu Oh masih ngerjain data nih Masih relate sama background gue gitu Tapi pada saat itu setelah berlanjut lagi gue ngerjain data di pengadaan publik Terus sekarang ngerjain data di Ya terkait ownership Company ownership lebih tepatnya Ya gak cukup lo ngerti bidang data dan teknologi doang Karena mau gak mau lo harus ngerti regulasi Ya betul Lo harus ngerti kebijakan tiap negara Jadi akhirnya yang sekarang gue pelajari tuh lebih banyak tuh Belajar public policy sama hukum Itu dua ya hal yang penting ya Kebijakan publik dan legal Oke Jadi kalo lo bilang background pendidikan gue nyambung atau enggak Emang ada nyambung ya Cuman banyak juga yang gak nyambung Nah tadi kan juga ngeliat dari yang lo cerita nih Bahani banyak banget pengalaman yang harus Apa ya mungkin bisa di share juga kan Pasti di CV lo penuh banget nih Gak mungkin gak tertulis atau gimana kan Nah itu kira-kira ada berapa lembar di CV dulu mbak Ini menarik karena Dari awal gue pertama kali apply Kerjaan yang pake CV itu pas gue apply ke kantor start presiden Dan itu CV gue satu lembar Single page CV Satu lembar aja Dan itu hasil CV satu lembar itu adalah hasil gue baca buku 250 halaman yang judulnya The Google Resume Jadi kalo kalian di Google itu ada buku judulnya Google Resume Itu nyeritain satu orang yang dia tuh apply ke perusahaan-perusahaan teknologi top kayak Google, Amazon, Facebook Semuanya itu dan dia selalu lolos karena dia tahu cara bikin CV yang bagus Dan CV yang bagus itu bisa hanya single page tapi powerful Nah jadi gimana caranya bikin CV satu halaman tapi powerful Unless kamu punya pengalaman lebih dari 10-15 tahun mungkin kamu butuh lebih dari satu lembar CV Tapi kalo pengalaman kamu apalagi masih di bawah 5 tahun sebenernya yang kamu butuhkan tuh cuma satu lembar CV tapi powerful Karena orang HR pun sebenernya gak punya banyak waktu untuk seleksi kan Jadi yang gue bikin pertama kali itu CV gue cuma satu halaman tapi itu powerful Jadi sampe mantan bos gue waktu itu bilang emang CV kamu tuh kayak satu lembar tapi keliatan nih orang kayak experience-nya bagus Bagus Nah itu gimana itu CV itu isinya apa aja kalo boleh tahu Maksudnya Yang pasti Kan satu lembar nih ya kan Yang pasti just put something yang relevan Jadi gue tuh pernah juga nih ada temen-temen kosan gue waktu gue masih ngekos Terus gue, dia selalu ditolak gitu Terus gue ngeliat, coba deh lihat CVnya Terus lu tau gak di CVnya Dia tuh mau apply sebagai Apa ya bidangnya Pokoknya bagian Manajemen atau komunikasi atau apalah Tapi disitu dia tulis misalnya Hobi singing Oh man, it's good to have a hobby Tapi kalo lu tuh gak nyambung Dan itu tidak relevan Ya makanya kalo bikin CV itu memang kalo misalnya kalian bikin Mau apply ke berbagai company Mungkin kalian harus bikin CV yang berbeda ke semuanya gitu Kalo boleh tahu masih inget gak isinya apa aja? Intinya adalah kasih lihat apa yang udah dikerjain Kalo teorinya tuh Kalo teori Teori interviewnya kan star ya Ya Star itu Pokoknya ada task Situation Task Action Result Jadi kasih lihat misalnya kalian posisinya apa Nah kalian tuh ngejain apa disitu dan resultnya apa Ya gitu lah Tapi sekarang kayaknya lebih simple ya Tinggal kasih link-linkin lu doang Ya orang udah lihat Nah apa sih kaya-kaya dari seorang honey nih agar bisa Akhirnya tetap sampai di tahap sekarang ini Yang gue Waktu itu sebenernya gue udah cerita ya sama lu Bahwa ekspektasi gue beda banget sama kondisi yang sekarang Dalam artian Dulu gue berharap di usia gue yang sekarang Gue udah settle gitu Gue udah tahu gue mau pengennya apa Jadi tinggal meniti atau meningkatkan levelnya aja gitu Tapi bidangnya tuh tetap ini Tapi ternyata Ya lihat gue sekarang Bidang gue berubah-berubah Tiba-tiba ngejain ini Tiba-tiba ngejain ini Jadi Dulu gue pikir orang yang fokus dari kecil Itu tuh adalah orang yang akan unggul di masa depan Yang dia tuh udah tahu mau jadi atlet Dan dia tuh udah latihan jadi atlet dari sejak DSD gitu Supaya dia super jago Tapi ternyata enggak juga Ada bukunya judulnya Why Generalist Triumph in a Specialized World Jadi dunia ini juga Membutuhkan orang-orang generalis juga Nah mungkin gue salah satu Sebenernya mungkin gue cari alasan doang Gimana caranya gue generalis tapi tetap kompetitif gitu Tapi intinya Ternyata ya Yang penting kita punya Sifat agile Jadi mudah berubah Adaptif ya Dan itu sih Menurut gue Model utama gue adalah Gue suka belajar Dan gue punya nyali Nyali untuk nyobain hal-hal baru Itu yang nolongin gue Karena Kalau orang banyak ketakutan Banyak khawatir Jangankan untuk dapetin kerjaan gitu ya Untuk apply aja belum tentu orang berani gitu Jadi kayak kesempatan-kesempatan yang gue ambil misalnya Kantor gue sekarang misalnya Mereka tuh cuma butuh satu orang Dari benua Asia Hei Apakah saya orang terpintar di benua ini? Jelas tidak dong Hanya beruntung saja Tapi kan waktu jadi dari awal pun Wah gila ini orang Ini company atau organisasi cuma nyari satu orang di Asia Kalau orang udah minder duluan pasti Udah lah gue gak mungkin keterima gitu Udah pesemis duluan ya Ya Cuman ya itu Jadi emang ternyata Event untuk daftar pun lu butuh nyali gitu Nyali dan Keinginan untuk terus belajar aja Kita bisa bilang kayak sekarang orang juga banyak privilege Tapi kalau dia gak punya nyali dan punya Niat buat belajar ya susah ya Maksudnya ya mungkin Allah gak akan ngasih jalan kesitu kali ya Ya karena bidang apapun yang gak akan pernah ada yang stop belajar sih Betul betul Nah BTW lu gak tertarik masuk pemerintahan? Jadi ASN atau apa gitu Jujur tidak pernah terlintas di kepala Gue pun kerja di bidang sekarang tuh Ini bidang yang dulu gue Gue udah cerita sama lu Ini bidang yang dulu gue gak tau ini ada Jadi dulu gue pikir Kalau orang sekolah kuliah pilihan karir itu cuma dua Antara lu kerja di pemerintah atau kerja di swasta Ternyata ada bidang-bidang kayak kantor gue sekarang Yaitu bidang kayak NGO, lembaga multinasional, misalnya PBB segala macem Nah mereka tuh menurut gue kayak organisasi gue sekarang Ini asik aja Karena lu membantu pemerintah Yang notabene pemangku kepentingan utamanya ujung-ujungnya tuh untuk kepentingan masyarakat banyak Tapi lu tidak harus jadi bagian di pemerintah Karena gue yakin semua orang itu punya aspirasi untuk berkontribusi sama negara Tapi gak semua orang punya aspirasi untuk jadi bagian dari pemerintah Jadi ini salah satu cara kalau kalian mau bantu publik Tapi tidak menjadi orang yang di dalam pemerintahan Kalian bisa bergabung dengan lembaga-lembaga kayak kantor gue Yaitu NGO misalkan kalian daftar ke PBB Entah cabang apa gitu ya UNICEF, WHO, UNDP Nah itu ternyata Jadi lebih enak berada di luar pemerintah sepertinya Gitu ya? Nah kalau bisa dikatakan mungkin Apa namanya Asiknya gimana sih kalau yang di NGO gitu Di non-government gitu Ketika lu akhirnya terlibat juga Membantu pemerintah gitu Ya itu, karena tadi kalau pilihan yang orang-orang pada umumnya pikir adalah Kerja di pemerintah dan private Masalahnya dengan private kan kalau lu kerja di company yang super besar Tapi kan pada akhirnya kalau perusahaan itu Pemangku kepentingannya kan ya pemilik saham blablabla Jadi lu memperkaya si bos perusahaannya kan Tapi kalau pemerintah Memang dia bekerja untuk masyarakat Tapi ya nggak semua orang pengen jadi pemerintah Nah serunya di bidang gue adalah Ya lu tidak memperkaya pihak tertentu Lu tetap bekerja untuk masyarakat banyak Tapi lu tidak jadi bagian dari pemerintah Jadi bekerja dan menjadi konektor antara masyarakat dan pemerintah justru Privilege gue adalah bahwa orang tua gue mengizinkan gue melakukan apapun Dan mereka membantu doa Orang kalau misalnya uangnya udah terlalu banyak Dia cara melihat uang itu jadi Kayak take it for granted aja bukan sesuatu hal yang penting Tapi gue sih ngerasa privilege gue ya punya orang tua yang Selalu dukung ya Mengajarkan hal yang baik ternyata itu udah privilege yang sangat luar biasa Betul setuju banget Karena baru kita setelah dewasa kan baru tahu Oh ternyata tidak semua orang punya orang tua yang baik Betul betul setuju banget Salah satu kesalahan utama pebisnis pemula adalah You want to make money but you don't know how the money works Pekerjaan itu hanya komplementer hidup kamu Jadi kerjaan itu untuk mensupport hidup kamu Jadi hidup kamu itu adalah yang paling utama Dan in a way gue agak mengerti juga Mungkin karena dia posisinya diatas gue Mungkin yang dia pikirkan adalah Kalau anak buah gue kelihatan bagus Pada ujungnya gue juga kelihatan bagus